Di wilayah Yakutia, Rusia Timur, suhu di pemukiman itu bisa mencapai 50 derajat Celcius Bahkan pernah tercatat juga hingga mencapai minus 71 derajat Celcius Pada tahun 1920-an hingga 1930-an, Oyemyakon hanyalah sebuah tempat perhentian kecil Bagi para pengembala Rusa Nomaden untuk memberi minum ternaknya di sebuah sumber air panas Pemerintah Uni Soviet pada saat itu membuat suku-suku Nomaden ini Menetap agar mereka bisa diawasi dengan mudah serta bisa berkembang budaya dan teknologinya Hingga saat ini penduduk di Oyemyakon mencapai 500 orang lebih Kesulitan sehari-hari di Oyemyakon tak lain adalah suhu dingin yang membukungkan hampir semuanya Mulai dari tinta pulpen yang beku, gelas membeku, hingga baterai kehilangan tenaganya Sehingga warganya mengandalkan daging Rusa dan Kuda sebagai makanan utama mereka Terima kasih telah menonton!